Istana Kemalap Putih Jilid 24 Apa sebabnya Tuhan kau katakan kejam? Apa tidak kau lihat bahwa di kedua tepi sungai Perak itu berdiri Gulong dan Cidli yang sebenarnya saling menyinta, tetapi telah dipisahkan oleh Tuhan, sehingga mereka tidak dapat bersatu? Mendengar perkataan Seng Kekasih, Kim Ho tidak tahu bagaimana harus menjawab, maka ia menjawab sekenanya saja. Sebetulnya di dunia atau akhirat, bukankah sama saja? Di mana ada suatu perjamuan yang tidak berakhir? Tidak nyana belum habis ucapan Kim Ho wajah pengpeng mendadak berubah dan seketika itu air matanya lantas mengalir dengan deras. Menyaksikan keadaan demikian hati Kim Ho merasa heran, ia tidak tahu apakah perkataannya tadi salah atau telah menyinggung hatinya, maka lantas buru-buru merangkul seraya berkata, Pengpeng! Oh pengpeng kau kenapa? Ditanya demikian, nampaknya pengpeng semakin sedih dan air matanya mengalir deras, lalu menjatuhkan dirinya dalam pelukan Kim Ho. Di mana ada suatu perjamuan yang tidak berakhir katanya perlahan, suaranya sedih. Oh, perkataan yang ku ucapkan barusan hanya sekenanya saja, mengapa kau anggap benar-benar? Aku ucapkan itu tanpa disadari bukankah aku sudah berjanji padamu bahwa aku tidak akan berpisah dengan kau lagi apakah kau tidak percaya terhadapku? Pengpeng menjawab dengan suara sesengguhkan. Kepercayaanku terhadap dirimu sebetulnya sangat teguh, tetapi itu serentetan peristiwa yang terjadi pada beberapa hari yang lalu telah menggoyahkan kepercayaanku. Pepatah mengatakan bahwa kalau tidak ada angin sudah tentu tidak akan timbul lombak, apakah mereka itu semuanya sedang bermain sandiwara saja? Hal ini tidak perlu kuusut lebih jauh lagi, tetapi perkataanmu tadi telah menunjukkan betapa tipisnya perasaanmu, bagaimana aku tiada bersedih dan bagaimana pula aku dapat mempercayai dirimu. Apa sebetulnya yang kau maksudkan dengan perkataanmu tadi mengatakan di mana ada perjamuan yang tiada berakhir itu? Kim Ho yang menyaksikan Pengpeng makin sedih, lalu memeluk si nona erat-erat. Di waktu malam terang bulan begini rupa perlu apa kau keluarkan perkataan yang begitu sedih? Pengpeng, kau hanya ucapkan ucapanku yang satu, mengapa tidak menyebut-nyebut janjiku yang aku tidak akan tinggalkan kau? Akhirnya Pengpeng mengalah juga, ia berhenti menangis, tetapi ia masih mau membantah dan mengatakan bahwa Kim Ho pandai memutar lidah. Perselisihan paham antara kedua kekasih itu telah berakhir sampai di situ. Kim Ho lantas memeluk dan mencium pipinya Pengpeng si nona mandah saja ketika Kim Ho angkat mukanya. Ia melihat di kelopak mata si nona telah mengembeng air mata pula, Kim Ho heran, lalu bertanya. Pengpeng, mengapa kau menangis lagi apa kelakuanku terlalu kasar terhadapmu? Sungguh mati, aku tidak dapat membendung rasa cintaku yang besar, maka mungkin aku berlaku agak kasar terhadapmu, harap kau suka memaafkan. Pengpeng kau jangan bersusah hati. Pengpeng ulur tangannya, menekap mulut Kim Ho katanya. Engkohou, aku tidak menangis, juga tidak merasa susah. Air mataku ini merupakan air matu kegirangan. Sejak aku dijelmakan oleh ibu aku baru pertama kali ini aku bersentuhan begitu erat dengan kaum lelaki, untuk pertama kali ini aku serahkan pipiku dicium oleh orang lelaki, aku merasa terlalu girang, sebab orang yang memeluk dan mencium diriku itu ialah orang satu-satunya yang aku cintai. Sejak aku masih anak-anak, sehingga membuat aku teringat semua kejadian bimasa lampau. Bagaimana aku dapat bersusah hati? Kim Ho mengelus-elus rambutnya, kepalanya dan tangannya pengpeng, lalu menciumnya lama sekali baru ia dapat berkata lagi. Pengpeng asal kau tidak berduka, aku juga merasa girang. Walaupun sebelum itu hatiku pernah mencintai seorang wanita lain, tetapi kala itu kita masih sangat muda dan aku mengaku bahwa seumurku ini juga baru pertama kali ini aku mencium orang perempuan. Pada sebelumnya, belum pernah aku mencium orang perempuan, dan untuk selanjutnya juga tidak nanti aku mencium lain orang perempuan. Dengan demikian bolahlah kau berlegah hati. Pengpeng yang mendengar keterangan itu bukan kepala ngirang hatinya, sehingga ia balas memeluk Kim Ho dengan erat. Selagi mereka berdua berada dalam keadaan seolah-olah lupa daratan itu, mendadak Kim Ho dengan satu tangan memeluk pengpeng, badannya bergulingan ke belakang pohon, pada saat itu tiba-tiba terdengar suara barang jatuh di tempat mereka rebahan tadi, kemudian disusul oleh suara orang yang ketawa menyeramkan. HMM, sekarang akhirnya aku dapat menangkap bukti kau bangsat cabul, bukan lekas keluar untuk menerima hukuman. Meskipun kau dapat menghindarkan kedua senjata rahasia, apakah kau kira dapat lolos dari tanganku? Kim Ho mula-mula tidak mengetahui orang yang menyerangnya tadi, tetapi ketika didengarnya perkataan tersebut, mau tidak mau juga ia merasa terkejut. Mungkinkah benar perkataan Cio Kliang yang mengatakan bahwa pembesar negeri telah mengiring orang-orangnya untuk menangkap dirinya? Oleh karena pada anggapan Kim Ho bahwa orang itu dari kalangan pembesar negeri, maka ia tidak mau mengajukan diri, sebab ia paling benci orang-orang yang menjabat pangkat dan untuk menghindarkan supaya salah pengertian tentang dirinya itu, yang dianggapnya sebagai sia o peksin, biarlah dicari sendiri oleh pembesar-pembesar negeri. Saat itu setelah merapikan pakaian masing-masing, Kim Ho lalu memandang pengpeng sejenak, kemudian menunjuk ke atas pohon terus menunjuk pula ke arah bukit ceng siasan. Pengpeng yang cerdik segera mengetahui apa yang dimaksudkan Kim Ho. Cuma dalam anggapannya, di dalam soal-soal itu seharusnya dihadapi dengan terus terang dan tidak perlu main sembunyi-sembunyi. Tetapi ia tidak mau menentang maksud Kim Ho, maka ia lantas enjot tubuhnya melompat ke atas pohon. Baru saja pengpeng berlalu, Kim Ho segera ayun lengannya dan sebuah batu meluncur dari tangannya dengan sangat cepat. Kim Ho bergerak seperti kucing. Ia enjot tubuhnya melesat ke arah kebalikannya. Gerakannya bukan saja gesit luar biasa, tetapi juga tidak menimbulkan suara. Apa mau, belum sampai kakinya menginjak tanah, kembali terdengar suaranya pengpeng membentak, anjing buduk, kau berani menghalangi nonamu, kau mau mencari mampus. Selanjutnya lantas terdengar suara jatuhnya senjata rahasia yang makin lama nampaknya makin gencar. Dari suaranya, Kim Ho widuga itu ada suara senjata rahasia yang sangat ganas. Oleh karena pengpeng terhalang, otomatis Kim Ho tidak membiarkan bakal istrinya itu terancam bahaya, maka segera ia lompat balik. Di bawah sebuah pohon besar ia lihat pengpeng sedang bertempur sengit dengan seorang laki-laki yang berusia kira-kira 50 tahun lebih. Melihat gerakan orang tua itu Kim Ho bisa kenali orang itu bukan dari golongan sembarangan. Ia heran, bagaimana di dalam pegawai negeri ada orang yang berkepandayan begitu tinggi? Walaupun pihak lawan merupakan orang yang berkepandayan tinggi, tetapi Kim Ho masih belum mau lekas-lekas menggantikan pengpeng untuk bertempur dengan orang tua itu. Ia hanya memungut beberapa buah batu dari tanah, dengan tangannya ia membuat batu-batu itu menjadi beberapa puluh batu-batu kecil-kecil. Apa sebabnya ia tidak lekas-lekas menggantikan pengpeng? Tidak lain karena ia hendak menguji kepandayan ilmu silat sinona yang selama beberapa hari ini telah digembleng dalam ilmu pedang dan ilmu serangan menggunakan tangan kosong. Batu-batu kecil di tangannya hanya untuk menjaga-jaga saja dari segala kemungkinan, bukan untuk melukai orang. Ia tahu bahwa lawannya juga mahir menggunakan senjata rahasia, maka sedikit saja salah perhitungan mungkin dapat membahayakan jiwa pengpeng. Baru saja Kim Ho membikin hancur batu di tangannya, senjata rahasia lawan kembali meluncur dan mengarah pengpeng. Sekarang Kim Ho tahu bahwa senjata lawan itu ada sebuah peluru. Ia tidak mau membiarkan lawannya berbuat sesukanya, maka ia mengayunkan tangannya, segera tiga butir batu kecil melesat dan memukul jatuh senjata peluru yang mengancam pengpeng. Di luar dugaannya, setelah senjata peluru itu dipukul jatuh, telah menyusul beberapa puluh butir peluru yang bergemerlapan menyambar ke arah dirinya sendiri. Kim Ho tertegun. Diam-diam ia memuji kepandayan lawan dalam menggunakan senjata rahasia. Oleh karena sudah tidak keburu untuk menggunakan batunya lagi menghajar peluru-peluru itu, terpaksa semua batu di tangannya disebar dan dilemparkan ke arah pohon, dari mana senjata peluru tadi meluncur keluar. Ia sendiri sama sekali tidak berkelit dan dengan tangan kirinya ia menyambuti beberapa butir senjata peluru itu, satupun tidak ada yang lolos. Orang yang melancarkan senjata rahasia tadi, meskipun dapat menghindarkan serangan batu Kim Ho, tetapi ia telah dikejutkan oleh kepandayan Kim Ho yang sekaligus dapat menyambuti beberapa butir pelurunya. Sementara orang tua yang bertempur dengan pengpeng, mendadak lompat keluar dari kalangan pertempuran. Mundur beberapa tindak dikala ia menggerakkan kedua tangannya lantas meluncur keluar dua buah benda hitam menyerang ke arah Kim Ho. Dua buah benda hitam itu kira-kira sebesar kepalan tangan, tetapi meluncurnya lebih cepat daripada peluru tadi dan suara anginnya juga meneru lebih keras, dari sini dapat diketahui bahwa kekuatan orang tua itu sangat hebat. Kim Ho masih tetap tenang dan hanya mengayun tangan kirinya, agaknya seperti acuh tak acuh, tetapi dari tangannya justru sudah meluncur dua butir peluru yang tepat mengenai kedua benda hitam yang mendatangi tadi. Tiba-tiba terdengar suara ledakan dua kali, lantas terlihat lelatu api berhamburan, sedangkan kedua buah benda hitam tadi telah menyebarkan banyak benda hitam kecil-kecil yang mengurung Kim Ho. Kim Ho terkejut dan segera ia putar kedua tangannya untuk menjatuhkan semua benda hitam kecil-kecil itu kemudian berseru, Sahabat, kau dengan Chu Bosin Tan Chu Patian masih pernah hapa? Dua butir peluru yang dilepas oleh Kim Ho tadi sudah dapat memecahkan kedua senjata rahasianya, itu saja sudah cukup mengherankan hati orang tua itu. Kemudian dengan satu tangan telah menjatuhkan semua benda hitam kecil-kecil yang keluar dari induknya, ini menunjukkan betapa tinggi kepandainya Kim Ho. Dan kini Kim Ho membuka mulut menyebut nama Chu Patian, orang tua itu semakin heran dan bertanya, apakah saudara kenal dengan pamanku? Kiranya orang itu adalah keponakan Chu Patian yang bernama Tushya O-Peng. Oleh karena hendak mencari Seng Paman, maka ia datang ke Su Choan. Tentang usahanya hendak menangkap Kim Ho itu disebabkan anjurannya Chi Kiong yang tadi menyerang Kim Ho dengan peluru peraknya. Oleh karena Chi Kiong dengan Tushya O-Peng merupakan dua sahabat karib, maka ia telah meminta Tushya O-Peng untuk membantunya. Tidak nyana begitu melihat peluru hitam Chu Bosin Tan, Kim Ho lantas menanyakan dirinya Chu Patian. Mengetahui bahwa orang tua itu adalah keponakan Chu Patian, Kim Ho lantas berkata, aku bukan saja kenal padanya, bahkan sudah lama makan dan tidur bersama-sama di dalam istana panjang umur. Tanda petik. Ketika mendengar keterangan itu Tushya O-Peng tergesa-gesa memotong, benar, benar, pamanku memang sudah masuk ke dalam istana panjang umur, hanya begitu pergi lantas tidak ada kabar ceritanya lagi. Habarnya Tian Chu dari istana panjang umur di Koacongsan, Sia O-Peng Sin, pernah memimpin serombongan orang keluar dari istana panjang umur di Rimba Keramat, apakah Paman juga termasuk di antara mereka? Maka aku sengaja datang ke daerah Su Choan, dengan maksud hendak ke Pek Liyong Po untuk mencari Sia O-Peng Sin guna meminta penjelasan mengenai soal ini. Kim Ho ingat bagaimana Tsu Patian dan Licit Nio telah binasa di tangannya sendiri secara tidak disengaja, kini setelah menghadapi keponakannya, dalam hati merasa sangat berduka. Sebab ia memang tidak ada maksud hendak membinasakan jiwanya kedua orang tua itu. Sekarang, harus bagaimana ia menerangkan duduknya perkara kepada Tsu Sia O-Peng? Tsu Sia O-Peng ketika menampak Kim Ho bersangsi, lalu menanya pula, kalau saudara mengetahui persoalannya Paman, harap supaya suka menjelaskan secara sejujurnya. Aku hanya kepingin tahu saja, sudah merasa puas. Apalagi Paman usianya kalau dihitung-hitung kini dia sudah ada 80 tahun lebih. Sungguh tidak beruntuk, Paman saudara meski sudah berhasil keluar dari istana panjang umur di Rimba Keramat, apa mau kemudian sudah meninggal dunia bersama-sama dengan Licit Nio. Oh, Bibi Licit, Tsu Sia O-Peng berseru, ia menangis mendengar berita jelek itu. Bukan Licit, tapi Licit Nio yang aku maksudkan, kata Kim Ho. Licit Nimo juga adalah Bibi Licit, kita sudah biasa membahasakan demikian padanya. Dia sebetulnya bakal istrinya Paman, tapi entah apa sebabnya, mereka berdua telah bertengkar dan kemudian masing-masing pergi mengembara mencari jalannya sendiri-sendiri. Meskipun demikian, mereka berdua tidak lupa setiap 2-3 tahun masih pulang untuk menengok rumah tangganya. Paling akhir, keduanya lantas menghilang, sudah hampir 20 tahun tidak ada kabar ceritanya, tidak nyana mereka masuk ke dalam istana panjang umur di Rimba Keramat. Mungkin di masa tuanya mereka sudah akur kembali. Semoga di alam baka arwah mereka bisa saling menyinta, demikian Tsu Sia O-Peng menutur. Kim Ho mendengar keterangan Tsu Sia O-Peng, teringat akan keadaan mereka berdua ketika masih bersama-sama berada di dalam istana panjang umur di Rimba Keramat, memang luar biasa juga keadaan mereka. Saat itu, Tsu Sia O-Peng mendadak ingat dirinya Chie Kiong, maka ia lantas berkau-kau, memanggil padanya, tapi entah kemana perginya Chie Kiong. Kim Ho lalu memperkenalkan Tsu Sia O-Peng kepada Peng Peng yang diakui sebagai istri, Tsu Sia O-Peng dapat tahu bahwa Peng Peng adalah cucu perempuannya Tiong Chiu Hek, buru-buru memberi hormat serta meminta maaf atas perbuatannya yang ceroboh tadi. Peng Peng juga membalas hormat sebagaimana mestinya. Cuma, ketika ingat bagaimana perbuatannya dengan Kim Ho sudah diketahui oleh orang tua itu, diam-diam ia merasa jengah. Kim Ho ajak Tsu Sia O-Peng duduk di atas rumput. Dalam bercakap-cakap, Kim Ho menjelaskan bagaimana dirinya telah difitnah oleh Sia O-Peng Sin, sehingga di luaran ia mendapat nama jelek. Tsu Sia O-Peng yang mendengar keterangan itu lalu berjanji akan berusaha membuat bersih nama baik Kim Ho. Sudah tentu janji ini membuat Kim Ho merasa sangat girang. Akhirnya, Tsu Sia O-Peng lantas pamitan kepada Kim Ho dan Peng Peng, untuk melanjutkan perjalanannya. Tidak antara lama lagi cuaca sudah mulai terang. Kim Ho dan Peng Peng masing-masing lantas duduk bersemedi untuk memulihkan kekuatan tenaganya. Tapi baru saja mulai bersemedi, dari jauh tiba-tiba terdengar suara orang menyanyi dengan lagu yang biasa dinyanyikan oleh si imam palsu, hingga membuat kaget Kim Ho dan Peng Peng. Hei, itu apa bukan Ki Toya menanya Peng Pengheran? Ki Toya toh sudah dipanggil pulang oleh Tuhan, bagaimana bisa dia? Juga tidak mungkin orang yang sudah mati bisa hidup kembali, sahut Kim Ho sambil gelengkan kepalanya. Tapi bila ingat akan dirinya si imam palsu yang tingkah lakunya gila-gilaan itu, hati Kim Ho lantas merasa sedih. Kalau bukan Ki Toya, mengapa suaranya ada begitu mirip benar? Coba aku pergi tengok, kata pula Peng Peng, romannya penasaran. Kim Ho belum menjawab, Peng Peng sudah njot tubuhnya dan lompat melesat ke arah datangnya suara orang bernyanyi tadi. Melihat perbuatan Peng Peng terpaksa Kim Ho mengikuti jejaknya. Setelah lari melalui satu bukit kecil, di depan terbentang sebidang tanah sawah yang penuh tanaman padinya. Tapi di sawah itu tidak kedapatan satu petani pun juga, sebaliknya ada satu imam yang sedang berjalan di tengah galangan sawah. Sayang Kim Ho dan Peng Peng cuma melihat belakangnya, tidak dapat lihat dengan tegas bagaimana wajah aslinya. Oleh karena ia adalah satu imam, maka Peng Peng lantas berseru memanggil, Ki Toya. Perbuatan Peng Peng itu sebetulnya sangat gegabah. Semula karena terdorong oleh napsunya kepingin tahu, maka ia memanggil secara tidak sadar, tapi setelah suara panggilan itu keluar dari mulutnya, ia baru mendusin kalau perbuatannya itu sangat gegabah. Sebab topi dan pakaian imam itu sangat bersih, beda jauh dengan dandanannya si imam palsu yang mesum dan tidak karuhan. Apalagi mengingat si imam palsu belum pernah membawa-bawa senjata tajam, sedang imam ini digegernya menggemblok sebilah pedang panjang. Kim Ho yang tidak keburu mencegah sudah lantas menduga bahwa kali ini kembali Peng Peng akan menerbitkan onar. Sebab bagi seorang imam umumnya tidak suka disebut imam palsu, kecuali si imam palsu Ki Toya sendiri. Imam itu ketika mendengar panggilan Peng Peng dengan perlahan membalikan badannya dan saling memandang. Kim Ho dan Peng Peng pada berseru kaget melihat sepasang matanya imam itu bukan saja begitu dingin, wajahnya juga keren, nampaknya sangat berwibawa. Kim Ho ketika menyaksikan wajahnya imam itu, hatinya tercekat. Pikirannya siapakah imam ini? Mengapa mempunyai kekuatan tenaga luekang begitu dalam? Nampaknya bukan orang dari golongan sembarangan. Imam itu memandang Kim Ho dan Peng Peng berdua agak lama, masih tetap tidak bergerak, begitu pula wajahnya juga tidak mengunjukkan reaksi apa-apa. Kim Ho yang menyaksikan keadaan demikian, telah menganggap imam itu sudah gusar, tapi karena tidak ada sebab dan lantarannya, ia pikir tidak ada perlunya membuat onar. Maka ia lantas menjura memberi hormat. Istriku ini karena kesalahan lihat, tadi telah kesalahan memanggil Toya, harap supaya Toya suka memberi maaf, katanya merendah. Kim Ho sehabis mengucapkan perkataannya itu kembali menyoya dalam-dalam. Tapi imam itu nampaknya masih tidak tergerak hatinya, ia masih tetap memandang Kim Ho dengan sorot metu yang dingin, agaknya hendak menegasi siapa sebetulnya sepasang anak muda ini. Kim Ho melihat imam itu tidak menggubris padanya, dalam hati agak menerongkol. Pikirnya, begitu jumawa kelakuanmu. Walaupun kau mempunyai kepandayan sangat tinggi, apa kau kira aku Kim Ho takutip padamu? Hening lagi sejenak, imam itu masih tidak bergerak atau menjawab perkataan Kim Ho. Menganggap sifatnya imam ini ada serupa dengan sifatnya si imam palsu yak gial gilaan. Maka Kim Ho lantas berkata pula, Aku yak rendah karena tahu sudah berbuat kesalah, maka tadi meminta maaf kepada Toya untuk istriku. Kalau Toya rasanya sudah memberi maaf, sekarang kami mohon diri untuk melanjutkan perjalanan. Kali ini, Kim Ho tanpa menunggu jawaban si imam, lantas tarik tangannya pengpeng diajak berlalu. Karena tidak mau membanggakan kepandayanya, maka ia tidak mengeluarkan ilmunya mengentengi tubuh. Tapi, baru saja berjalan kira-kira delapan tindak, di belakangnya seperti ada suara orang yang membuntuti. Kim Ho lantas menduga bahwa imam itu menyusul padanya. Kim Ho gam diam memberi isyarat kepada pengpeng, supaya ia berlaku waspada. Tapi di luarnya masih pura-pura tidak tahu, ia jalan seperti biasa. Tapi sebentar kemudian, suara itu sudah tidak kedengaran. Kim Ho diam-diam merasa heran, apakah imam itu tidak membuntuti lagi? Karena hatinya bercuriga, ia lantas berpura-pura membungkukan badannya untuk memungut sebuah batu, tapi matanya melirik ke belakangnya. Begitu melihat, Kim Ho semakin heran sebab imam itu ternyata sudah tidak kelihatan mata hidungnya. Tapi, selagi masih dalam keraguan-keraguan mendadak dengar suaranya imam itu yang dibarengi dengan suara ketawanya yang dingin. Apakah ada itu pemuda bernama Kim Ho dan namanya begitu menggetarkan jagat? Dalam kagetnya, Kim Ho lantas lompat berdiri, namun imam itu tidak kelihatan di belakangnya. Entah sejak kapan, tahu-tahu ia sudah berada di depan matanya. Kegesitannya imam bergerak sungguh menakjubkan. Begitu buka mulut lantas si imam menyebut namanya, maka Kim Ho menjawab dengan merendah. Aku yang rendah memang benar Kim Ho siapakah nama Toya yang mulia? Bolehkah kiranya memberitahukan kepadaku seorang yang tidak berharga ini? Meski Kim Ho terlalu menghormat dan merendah begitu rupa, tapi imam itu masih tetap dingin kaku sikapnya. San Hwa Sian Li bukankah telah binasa di tanganmu? Demikian ia menanyakan soalnya San Hwa Sian Li, dengan tiba-tiba Kim Ho ketika mendengar disebutnya nama San Hwa Sian Li, seketika itu wajahnya lantas pucat pasi. Mengingat San Hwa Sian Li ada ibunya Bwe E Peng, dan ibu yang bernasib malang itu memang benar binasa di dalam tangannya, bagaimana ia bisa mungkir? Cuma, kematian San Hwa Sian Li itu ada serupa dengan kematian Tupatian dan Licit Nio, yang memang sengaja mencari jalan mati, tapi hanya meminjam tangannya yang melaksanakan kematian itu, dan akibatnya justru adalah Kim Ho yang dianggap sebagai alkojonya. Dan apa yang mendukakan, hal itu ia tidak mengetahui pada sebelumnya, andai kata ia tahu maksudnya itu, sekalipun harus korbankan sebelah tangannya, ia juga tidak mau melakukan pembunuhan itu. Belum sempat Kim Ho memikirkan jawabannya, imam itu sudah ketawa dingin pula, sambil menghunus pedang di belakang gegernya ia berkata, rasa kau tidak berani tidak mengakui. Sekarang tidak perlu banyak rowel, lekas keluarkan senjatamu. Mendengar perkataan itu, hati Kim Ho sangat cemas. Kematian San Hwa Sian Li sebenarnya merupakan suatu kesalahpahaman, maka kejadian itu membuatnya menyesal dan sekarang bagaimana harus ia menjawab? Terutama imam tua itu dari golongan mana, belum diketahui dengan jelas. Jika terjadi kesalahan tangan lagi, bukankah berarti menambah dosa? Andai kata arwah BW E. Peng dialam baka mengetahui hal ini, sudah tentu tidak akan memaafkan padanya. Si imam tua itu, ketika melihat Kim Ho lama tidak menjawab, lalu berkata pula, Hektometer. Apa kau takut? Sebaiknya kau bunuh diri saja, habis perkara. Diejek secara demikian hati Kim Ho mulai gusar, tetapi ia masih mencoba untuk mengendalikan diri sambil berkata. Numpang tanya apa sebutan Totiang yang mulia dan ada hubungan apa dengan San Hwa Sian Li Lo Chian Pue. Eh, kalau Totiang mau menjelaskan, mungkin aku juga bisa berbuat menurut kehendak Totiang. Imam itu kembali perdengarkan tertawanya yang mengejek. Bohong bentaknya, dasar ceriwis, sekalipun kau tidak mau turun tangan apa kau kira Toyamu bisa menghijankan kau berlalu dalam keadaan hidup. Kau jangan mengimpi. Ucapan itu sungguh jumawa, seolah-olah ia sendiri seorang yang paling kuat di dalam dunia persilatan, siapapun tidak dipandang mata. Kim Ho panas hati, tetapi ia masih bicara dengan sikap yang sangat merendah. Kim Ho, meskipun munculnya di dunia Kang O belum lama, tetapi sedikit banyak sudah pernah menghadapi banyak bahaya. Kalau Totiang tidak mau memberikan kelonggaran, terserah apa yang Totiang hendak perbuat. Bohong-bohong-bohong dan sekarang kau mau apa? Beruntung sampai tiga kali si imam mengatakan kau bohong, benar-benar Kim Ho sudah tidak dapat mengendalikan dirinya lagi. Kelakuan imam itu, sekalipun terhadap orang yang bagaimana sabarnya, rasanya tidak dapat membiarkan. Maka Kim Ho sambil tertawa dingin berkata, Aku seorang HSE Kim meminta dengan hormat, supaya Totiang menjelaskan duduknya perkara, tetapi Totiang tetap berkeras dengan kemauan sendiri. Jika Totiang masih tetap tidak mau memberi penjelasan, jangan sesalkan aku si orang Shikim nanti turun tangan dengan tidak mengenal kasihan. Imam itu tertawa, lalu mengacungkan pedangnya. Memang itu yang aku harapkan, marilah ia menantang. Pedang panjangnya imam itu, ketika diayun di udara, entah dengan kera bagaimana, tersorot oleh sinar matahari lantas mengeluarkan sinar yang berkilauan, sehingga membuat silau metu Kim Ho dan Peng Peng. Kim Ho terkejut. Pikirnya hari ini benar-benar ia telah menemukan musuh yang tangguh sebab dalam kitab pelajaran silat Kau Jin Kiesu juga ada dimuat tentang ilmu pedang yang dinamakan Tiao Yang Yehwi alah ilmu pedang menggunakan sinarnya matahari membuat silau metu lawannya, supaya ia sendiri berada di tempat yang menguntungkan. Ilmu pedang itu banyak sekali perubahan gerak tipunya, sehingga boleh dikatakan ada semacam ilmu pedang yang sangat luar biasa. Kau Jin Kiesu hanya mengenai ilmu pedang itu, tetapi sebelum berhasil mempelajari bagaimana memecahkan ilmu pedang tersebut, ia sudah keburu menutup meta. Maka ketika matu Kim Ho dibikin silau oleh sinar matahari yang menyorot melalui pedang si imam, segera mengenali ilmu pedang itu. Siapakah adanya imam ini yang sudah mampu menggunakan ilmu pedang yang luar biasa hebatnya? Si imam ketika melihat Kim Ho terkejut dan kemudian berdiam, lantas berkata sambil tertawa bergelak-gelak. Menurut apa yang tersiar di dunia Kang Ho, habarnya kau mempunyai kepandayan luar biasa, tetapi hari ini aku lihat ternyata kau hanya begitu saja, sehingga percuma saja aku berhari-hari menantikan kedatanganmu. Sebelum si imam selesai ocahannya dan selagi hendak menarik pedangnya, mendadak ia melihat sebutir mutiara yang berkelebat di depan matanya. Ketika ia menegasi, ternyata senjata bakta liongkin sudah tergenggam di tangannya Kim Ho. Banar, itulah baru namanya laki-laki sejati, kata si imam mengejek, berani berbuat juga harus berani bertanggung jawab. Mari, mari, kita jangan membuang tempo lagi, Kim Ho yang merasa didesak terus-menerus, sudah tidak ada lain jalan kecuali turun tangan, meskipun hal itu tidak dikehendaki oleh hati kecilnya. Lalu mendongakan kepalanya dan bersiul panjang, lama sekali siulannya itu masih mengema di udara. Sehabis bersiul, ia lantas berkata, Toti yang benar-benar mendesak keterlaluan, sekalipun Kim Ho tidak mampu menandingi kau, tetapi juga ingin belajar kenal dengan ilmu pedang Toti yang Tiao yang Fehwi yang luar biasa hebatnya itu. Mendengar ucapan Kim Ho itu, si imam segera mengetahui bahwa Kim Ho sudah menanti ilmu pedangnya yang dilatih dengan susah payah selama beberapa puluh tahun lamanya. Karena ilmu pedang itu baru saja berhasil disempurnakannya, bagaimana Kim Ho dapat dengan segera mengenalinya? Lewat sejenak, imam itu baru berkata dengan menjengkol, Baiklah, kau ternyata sudah mengenali ilmu pedang Toyamu, sehingga perjalananku ini tidak tersiasia. Hanya aku ingin melihat dengan care bagaimana kau hendak melayani ilmu pedangku yang istimewa ini. Kim Ho tidak memperdulikan ocehan imam itu lagi, hak kekatnya ia sendiri juga tidak mengerti dengan care bagaimana dapat mengalahkan ilmu pedang yang luar biasa itu. Dalam pikirannya ialah ingin menggunakan kepandayan diri sendiri yang luar biasa untuk melayani imam yang sangat jumawa itu. Si imam ketika melihat Kim Ho masih belum mau bergerak, jengkel kelihatannya. Kalau kau tidak mau turun tangan terlebih dahulu, hati-hatilah sedikit. Tetapi Kim Ho tetap tidak menggubrisnya. Siapakah sebetulnya nama Totiyang yang mulia? Sebagai jawaban adalah pedang si imam yang sudah datang membabat dirinya. Melihat si imam itu tetap tidak mau memberitahukan namanya, dalam hati makin mendongkol. Dengan tidak mau memperdulikan siapa adanya si imam itu lagi, ia lalu mengayun senjatanya Bakta Liongkin untuk menyambuti senjata pedang musuhnya. Siapanya na, sebelum ia menegahkan dirinya, kembali pedang imam itu sudah mengancam, sedangkan sinarnya yang berkilauan kembali membuat silau pada kedua matanya. Dalam keadaan demikian, Kim Ho terpaksa mendongakan kepala untuk melihat keadaan udara. Ia ingin menyelidiki matahari sedapat mungkin ia akan berdaya untuk mencoba berdiri di bawah kaki matahari, supaya matanya tidak dibikin silau, pikirnya jika dapat merebut kedudukan yang menguntungkan itu, tentu matanya tidak akan dibikin silau lagi oleh sinarnya matahari. Di luar dugaan, pikiran Kim Ho itu seolah-olah sudah diketahui dengan jelas oleh lawannya, sehingga penjagaannya makin rapat dan serangannya makin gencar. Asal Kim Ho baru bergerak sedikit saja, imam itu sudah merebut tempat yang menguntungkan untuknya. Beberapa puluh kali Kim Ho mencoba tetapi biar bagaimana juga ia tidak berhasil lolos dari kurungan si imam. Satu kali pernah kejadian, terang ia sudah merebut tempat yang menghadapi matahari, di belakang dirinya mendadak ada angin menyambar. Ketika ia berpaling, kembali matanya dibikin silau oleh sinarnya matahari. Sinar matahari yang menyorot ke matanya melalui pedang imam itu, benar-benar membuat kepalanya terasa pusing. Karena di samping menjaga matanya ia juga harus menjaga ujung pedang si imam yang setiap saat dapat membahayakan jiwanya. Tanda petik. Pada saat itu pengpeng yang menonton di samping, hatinya sudah kebat kebit, hampir saja ia melompat untuk membantu Kim Ho. Bermula ia masih belum tahu benar sebab-sebabnya, ia merasa heran, mengapa kepandayan Kim Ho mendadak menurun begitu rupa. Tetapi akhirnya dapat juga diketahuinya bahwa yang membuat repot Kim Ho ternyata adalah itu sinar matahari yang berkelebatan melalui pedangnya si imam. Lalu mulai memutar otaknya, dengan cara bagaimana supaya ia dapat menolong Kim Ho. Tetapi untuk nama baiknya Kim Ho dalam dunia Kang O di kemudian hari, sekali-kali ia tidak boleh turun tangan memberi bantuan, karena sekalipun dengan kekuatan dua orang dapat mengusir pergi imam itu, tetapi jika hal itu tersiar di kalangan Kang O, benar-benar tidak menguntungkan Kim Ho. Lagi pula apakah Kim Ho mengijankan ia berbuat demikian, juga masih merupakan suatu pertanyaan. Apabila perbuatannya itu menimbulkan salah paham Kim Ho, bukankah akibatnya akan lebih runyam lagi? Maka ia cuma merasa cemas di dalam hati, dan ia hanya ingin menggunakan otaknya untuk memikirkan dengan care bagaimana ia dapat membantu Kim Ho tanpa turun tangan. Segera pengpeng memikirkan tentang care supaya Kim Ho tidak membelakangi sinar matahari, tetapi sebelum membuka mulutnya ternyata Kim Ho sudah dapat pikiran itu lebih dahulu, tetapi tidak dinyana bahwa usaha Kim Ho itu masih sia-sia saja. Sebentar saja pertempuran itu sudah melalui beberapa puluh jurus, tetapi Kim Ho masih tetap belum berhasil menghindarkan dirinya dari ancaman bahaya. Pengpeng semakin cemas, apalagi menyaksikan pedang si imam itu terus mendesak Kim Ho, sampai rasanya pemuda pujaannya seperti itu tidak dapat berkutik. Tiba-tiba pengpengingat bagaimana kalau melayani musuh dalam gelap gulita selalu mengandalkan ketajaman pendengaran telinganya. Ia ingat pula di masa kanak-kanak ketika masih melatih ilmu silat di tempat gelap, apakah sekarang Kim Ho tidak dapat melayani musuhnya dengan menutup metu supaya terhindar dari ancaman sinar matahari? Begitu pengpeng mendapatkan pikiran tersebut, Ia lantas berseru dengan suaranya ring, engkohou, pejamkan mete, pejamkan mete. Setelah itu kembali terdengar suara beradunya dua senjata, tetapi sudah tidak segencar tadi lagi. Selewatnya itu, keadaan telah berubah dengan mendadak, bakta liongkinnya Kim Ho telah meluncur keluar dari kurungan sinar pedang sehingga tirai sinar pedang yang diciptakan oleh si imam, telah terbelah menjadi dua. Bakta yang ada di atas liongkin, diputar sedemikian rupa, seolah-olah seekor naga hitam yang perlahan-lahan menelan sinar pedang. Ketika pengpeng mengamat amati keadaan Kim Ho, benar saja Kim Ho telah menutup rapat kedua matanya, di bibirnya tersungging satu senyuman gembira suatu tanda bahwa dirinya merasa puas dengan teriakannya tadi. Perubahan itu mengembirakan Kim Ho, pula halnya dengan pengpeng sebab tidak dapat disangka lagi, itu merupakan jasa pengpeng yang telah mendapatkan Kero memecahkan ilmu pedang lihai itu. Hanya pengpeng juga tidak habis mengerti, Kero menghadapi ilmu pedang yang begitu mudah, mengapa Kim Ho yang terkenal juga tidak mampu memikirkan? Ini ada juga sebabnya. Karena mula-mula Kim Ho belajar ilmu silat, sudah kesalahan makan buah batu yang dikerami oleh binatang kalajengking besar yang sangat berbisa, sehingga matanya menjadi terang. Metu, terang itu bagi orang rimba persilatan merupakan suatu pusaka yang sangat berharga. Dan Kim Ho yang telah mendapatkan metu, terang itu, meskipun dapat membedakan siang dan malam hari, tetapi hampir-hampir ia tidak ia tidak mengerti apa artinya malam, sebab matanya memang boleh dikatakan tidak mengenal gelap, terang atau gelap baginya serupa saja. Oleh karena itu, bagaimana dapat memikirkan Kero menghadapi musuh di tempat gelap? Sekarang kita balik lagi pada si imam yang melihat ilmu pedangnya yang sudah dilatih beberapa puluh tahun ternyata sudah dipecahkan oleh Kim Ho, karena peringatannya Peng Peng, sudah tentu merasa gusar sekali. Apalagi setelah Kim Ho melakukan serangan pembalasan dan telah mendesaknya sedemikian rupa sehingga ilmu pedangnya tidak berdaya lagi. Mendadak ia membentak dengan keras, kemudian meninggalkan Kim Ho dan mencoba untuk menyerang Peng Peng, sehingga sekarang Peng Peng yang terkurung oleh sinar pedang si imam. Bukan main kagetnya Peng Peng, meskipun ia telah mengetahui bahwa di belakangnya masih ada jalan buat mundur, tetapi ia juga mengetahui bahwa kalau dirinya ditarik mundur, pedang si imam segera dapat menembusi ulu hatinya. Keadaan Kim Ho saat itu sungguh serba salah, sebab imam tadi setelah mengeluarkan seruannya, ia mengira masih hendak mengeluarkan ilmu pedang simpanannya untuk menyerangnya lagi, siapanya nasi imam itu telah merubah siasatnya, ujung pedangnya berbalik ditujukan pada Peng Peng. Dalam keadaan demikian, Kim Ho tidak dapat berpikir panjang lagi, ia membenci perbuatan imam itu yang telah menghina kekasihnya yang tidak bersenjata. Maka ia juga lantas berseru keras, mengayun senjata dan dengan secepat kilat menyerang ke arah si imam. Siapanya na, baru saja bakta liongkin meluncur dari tangan Kim Ho mendadak telah berkelebat sinar pedangnya yang kemudian disusul oleh suara jeritan dan tubuhnya badan manusia. Dalam keadaan bingung, Kim Ho tidak dapat melihat dengan tegas siapa orangnya yang roboh itu dan ia masih mengira bahwa yang tubuh itu ialah Peng Peng, karenanya itu dia tidak berani melihat. Tetapi sebentar kemudian, telinganya mendadak dapat mendengar suara yang halus dan merdu. Engkohou, kau tidak kenapa-napa? Kim Ho terkejut dan dengan cepat ia membuka matanya dan terlihat di depannya Peng Peng dengan senjata pendeknya Ngo Heng Kiam, sedang di tangan kirinya memegang senjata bakta liongkin. Ia memandang Kim Ho sambil tersenyum, agaknya tidak menderita luka apa-apa. Bukan main girangnya Kim Ho, lalu mengukur tangannya dan memeluk Peng Peng sambil berbisik. Peng Peng, kau tidak apa-apa. Aku tadi lupa bahwa kau ada menyimpan pedang Ngo Heng Kiam dari yayamu. Peng Peng hanya tertawa saja dan dalam kegirangannya ia balas memeluk Kim Ho. Sunyi keadaan sekian lamanya, baru kedua kekasih itu melepaskan pelukannya. Luka si imam tidak sampai membahayakan jiwanya, kata Kim Ho. Marilah kita lihat dia sebenarnya dari golongan mana. Kalau masih ada hubungan dekat dengan kita, sebaiknya lekas-lekas kita obati lukanya supaya dia tidak menderita lama-lama. Kim Ho lantas memutar tubuhnya untuk memberikan pertolongan, tetapi ternyata si imam itu sudah tidak kelihatan cecongornya. Terang tadi ia terluka, tetapi dalam waktu sekejap saja sudah dapat menghilang tanpa bekas. Kim Ho menyesal telah berkelahi tanpa faedah, sebab siapa musuhnya dan kemana perginya tidak diketahuinya. Ketika ia melihat keadaan di sekitarnya, ternyata hanya sawah saja yang terhilat, tidak ada suatu bayangan orang. Mendadak Peng Peng menunjuk ke sebuah atap rumah yang berada agak jauh. Eng Kho Ho, mari kita ke sana sebentar, ia mengajak kekasihnya. Pada saat itu, si depan rumah atap itu tiba-tiba terlihat sesosok bayangan manusia yang menghilang dengan cepat. Itu tentunya si imam tadi, mari kita lihat Kim Ho kata. Sudahlah, orang sudah lari perlu apa dikejar lagi, jawab Peng Peng sambil menggandeng tangan Kim Ho. Tidak, aku bukannya mengejar dia, aku hanya ingin tahu sebenarnya dia siapa dan lagi pula untuk melihat lukanya membahayakan jiwanya atau tidak. Peng penganggap perkataan Kim Ho beralasan, maka keduanya lantas lari ke rumah tersebut. Kubuk atap itu rupanya telah didirikan oleh Pak Tani untuk menjaga sawahnya panjangnya hanya kira-kira enam kaki dan lebarnya empat kaki, yang hanya cukup untuk rebah satu orang saja. Sungguh pun nampaknya seperti gubuk, tetapi sebenarnya bukan gubuk. Ketika Kim Ho dan Peng Peng tiba di depan gubuk itu, benar saja telah terlihat si imam itu sedang duduk bersemedi, sepasang matanya dipejamkan dan napasnya agak memburu, rupa-rupanya sedang menggunakan kekuatan tenaga luakangnya untuk mengobati lukanya. Atas kedatangan Kim Ho dan Peng Peng sedikit pun ia tidak menggubris. Kim Ho lalu menarik tangan Peng Peng, Peng Peng, jangan genggu dia, katanya dengan suara perlahan. Lewat sejenak, napasi imam sudah teratur kembali dan lukanya agaknya sudah banyak sembuh. Dengan tiba-tiba ia membuka matanya, bibirnya mengunjukkan satu senyuman yang penuh rasa welas asih. Matanya memandang Kim Ho dan Peng Peng sambil mengangguk-anggukan kepalanya, agaknya sedang memberikan pujiannya. Menyaksikan itu semua, Kim Ho bukannya girang, sebaliknya malah berkhawatir. Ia pikir imam itu pasti ada sedikit hubungan dengan mereka berdua, terang bukan orang dari golongan jahat. Hati Peng Peng pun merasa curiga, tetapi ia juga masih belum dapat menduga siapa sebenarnya imam itu. Tiba-tiba terdengar si imam menghela nafas panjang, kemudian berkata, Kalian berdua apa tahu siapa sebenarnya aku ini? Sejak aku menjadi imam, aku telah menamakan diriku Bwe Ho Akeisu. Bwe Ho Akeisu. Bwe Ho Akeisu. Tanda petik. Nama itu selalu berputaran di otaknya Kim Ho dan Peng Peng, sebab mereka belum pernah mendengar nama itu, dengan sendirinya mereka tidak mengetahui imam itu. Bwe Ho Akeisu lantas berkata lagi. Bwe Ho Akeisu ialah nama julukanku, setelah aku menjadi imam, sebelum itu aku adalah Chun Chu dari Bwe Ki Chung, yang bernama Bwe Seng dengan gelar Kiam Seng. Bwe Peng adalah puteraku sedangkan San Ho Asean Li ialah istriku. Mendengar keterangan itu Kim Ho bukan main kagetnya dan segera ia menekuk kedua lututnya berlutut di hadapan si imam dan berkata, Bo Ampue Kim Ho, sungguh tidak mengetahui kalau kau adalah Mpe Bwe, aku benar-benar sangat berdosa. Tidak tahu bagaimana luka Mpe Bwe. Apakah membahayakan? Sekalipun kepandayanmu sudah sangat tinggi, tetapi kalau hendak melukai diriku, rasanya juga tidak begitu mudah apa yang barusan terjadi. Sebenarnya aku hanya pura-pura saja, kau tidak usah khawatir, hanya aku ingin memberitahukan sesuatu hal padamu, suatu kisah yang sudah tersimpan dalam hatiku, hampir 20 tahun lamanya, sekarang ini rasanya sudah tiba saatnya untuk aku memberitahukan kisah tersebut, marilah kalian berdua mengikuti aku. Mpe Ho Aki Yesu lantas berbangkit dan mengajak kedua anak muda itu berjalan melalui sawah dan tegalan. Kim Ho menyaksikan gerak-gerik si imam yang benar seperti orang yang tidak terluka, maka hatinya merasa lega. Bwe Peng telah binasa untuk dirinya, sedang San Ho Asi Oli telah terbinasa di tangannya meskipun perbuatannya itu bukan disengaja. Jika Bwe Ho Aki Yesu juga terluka di tangannya, benar-benar Kim Ho tidak dapat membayangkan apa akibatnya. Setelah melalui galangan sawah dan bukit-bukit, di depan matanya terbentang satu dusun kecil yang mempunyai penduduk beberapa puluh rumah tangga saja. Di luar dusun itu ada beberapa puluh anak gembala yang sedang bermain-main dan membiarkan kerbaunya makan rumput. Kim Ho mengira bahwa Bwe Ho Aki Yesu dalam dusun itu mempunyai beberapa kenalan, tetapi nyatanya tidak demikian. Bwe Ho Aki Yesu setelah turun dari bukit, sebaliknya malah menuju ke lain bukit yang terletak di sebelah dalam. Kim Ho dan Peng Peng tidak berani menanyam banyak-banyak dan hanya mengikuti saja di belakangnya. Selanjutnya terlihat bahwa Bwe Ho Aki Yesu telah mempercepat gerak kakinya naik turun bukit-bukit, ia seperti berkhawatir kedua anak muda tidak dapat mengejar jejaknya, maka kadang-kadang ia berpaling ke belakang. Siapanya naik Kim Ho dan Peng Peng bukan saja tetap mengikuti di belakangnya, bahkan sikapnya sangat tenang dan mukanya tidak merah, juga napasnya tidak memburu. Akhirnya ketiga orang itu mendaki puncak bukit laksana terbang. Tetapi berjam-jam meraka berjalan dan matahari juga sudah mendoyong ke barat, tetapi tampaknya Bwe Ho Aki Yesu belum bermaksud untuk menghentikan tindakan kakinya. Walaupun kaki Kim Ho dan Peng Peng dapat mengikuti, tetapi perut mereka sudah keroncongan. Kim Ho masih dapat tahan lapar. Untuk Kim Ho, 3-5 hari tidak makan pun titka menjadi soal, tidak demikian halnya dengan Peng Peng, tidak saja perutnya sudah keroncongan tetapi juga dirasakannya sudah agak nyeri. Tetapi, untuk mengetahui kisah yang sudah disimpan selama 20 tahun oleh Bwe Ho Aki Yesu, terpaksa ia kertak gigi menahan sakit dan laparnya, sebab kisah itu mungkin ada hubungannya dengan dirinya Kim Ho yang belum jelas asal-usulnya. Cuma ia merasa heran, apa sebabnya untuk menceritakan suatu kisah saja harus melakukan perjalanan begitu jauh. Matahari sudah mendoyong ke barat, Bwe Ho Aki Yesu yang sudah mengajak kedua anak muda itu melalui beberapa buah bukit, tibalah mereka di sebuah tanah datar dan memasuki suatu kota yang sangat ramai. Tetapi Bwe Ho Aki Yesu masih juga lebih mau berhenti di kota, setelah mengajak Kim Ho dan Peng Peng menang sal perut dalam salah satu rumah makan di luar kota, kembali ia melanjutkan perjalanannya. Tadinya Peng Peng mengira bahwa Bwe Ho Aki Yesu akan menceritakan kisahnya di rumah makan, siapanya na imam itu masih mau melanjutkan perjalanannya, maka sepasang alisnya yang lentik, terlihat dikerutkan dan dalam hati merasa tidak senang, entah permainan apa yang akan dipertunjukkan oleh imam itu. Perubahan sikap Peng Peng itu, rupanya dapat dilihat oleh Kim Ho tetapi ia tidak dapat mengatakan apa-apa, sebaliknya telah mengulurkan satu tangannya untuk menggandeng dirinya Peng Peng. Peng Peng tahu bahwa dengan bantuan tangan Kim Ho itu, telah membuatnya ia berlari lebih cepat bahkan laksana tebang, tanpa menggunakan banyak tenaga. Maka ia lantas mengawasi Kim Ho sambil tersenyum, tetapi mendadak dilihatnya ada perubahan pada wajah Kim Ho, sehingga hatinya tercekat. Engkau Ho, engkau kenapa demikian tanyanya? Kim Ho hanya menggelengkan kepala dan tidak menjawabnya, sambil menggandeng tangan Peng Peng, ia mengikuti di belakangnya Bu E Ho A Kiesu. Akhirnya di bawah sebuah puncak gunung yang menjulang tinggi, Bu E Ho A Kiesu lantas berhenti berlari dan setelah mencari tempat yang agak datar untuk mereka duduk, ia lalu menanya. Titik 2. Tahukan kalian ini tempat apa? Kedua orang muda itu yang hanya mengikuti jejak Bu E Ho A Kiesu saja, sudah tentu tidak mengetahui hal itu tempat apa, maka mereka hanya dapat menggelengkan kepala sebagai jawaban. Bu E Ho A Kiesu lantas berkata pula, ini ialah gunung Ceng Siasan tempat asalnya partai Ceng Siape yang namanya sangat tersohor dalam rimba persilatan. Meskipun gunung ini tidak tinggi, tetapi di atas gunung itu terdapat banyak sekali orang-orang yang berkepandaian tinggi dan aku juga menjadi imam dalam daerah gunung ini. Kim Ho dan Peng Peng pada melengat. Nama Ceng Siapei memang benar telah menggetarkan dunia Kang O, tetapi selama beberapa puluh tahun ini, sudah tidak terdengar lagi namanya, agaknya partai itu sudah lama tertelan oleh masa. Kalau kini Bu E Ho A Kiesu mengatakan bahwa di atas gunung terdapat banyak orang yang berkepandaian tinggi, ini benar-benar susah dimengerti. Bu E Ho A Kiesu melihat kedua anak muda itu menunjukkan sikap yang agak tidak percaya, juga tidak mengunjukkan sikap apa-apa, hanya ia berkata, Aku mengajak kalian berdua datang kemari, sudah tentu ada sebabnya. Sekarang aku akan menceritakan pada kalian suatu kisah yang sudah terjadi pada 20 tahun berselang, ialah di bawah bukit Ceng Sia San ini, juga di atas tempat yang sekarang kita duduki ini, kala itu aku telah melakukan pertandingan silat dengan seorang muda yang umurnya sebaya dengan diriku. Asal mulanya pertandingan itu hanya disebabkan karena saling mengagumi kepandaian masing-masing, tetapi boleh juga dikatakan karena perasaan saling mengiri. Dan karena kebetulan aku dengan dia bertemu di tempat ini, maka akhirnya kita lantas mengadu tenaga. Pertandingan itu seru sekali, sebab kita keduanya merupakan orang-orang yang namanya baru menonjol di dunia Kang O, siapa yang akan menjadi pecundang, pihak yang menang dengan sendirinya namanya segera akan menggeptar janjagat. Tanda petik. Tiba, tiba pengpeng memotong perkataan imam itu. Barangkali Mpebwe yang menang, maka mendapat julukan Kiam Seng atau Dewa Pedang itu. Kau salah menebak. Dwee Hoa Kiesu menjawab sambil tersenyum. Mpebwe, siapakah lawanmu itu Kim Hoa memotong. Dwee Hia Kiesu sambil tetap bersenyum mengatakan. Ya, itulah yang penting, lawanku itu ialah Siawiliong Pekleng dari Pekliongko yang letaknya tidak jauh dari sini, ilmu silat warisan dari keturunan keluarganya saja sudah cukup untuk mengagetkan orang, bagaimana aku dapat memenangkan dengan mudah? Mendengar disebut nama Pekleng, Kim Hoa mendadak bercekat hatinya. Ia ingat Ceng Niu Chu ketika di istana panjang umur di gunung Kao Chong San juga pernah menyebutkan nama Pekleng itu bahkan menyebutkan namanya Ceng Kim Jie yang agaknya nama seorang wanita, sebab di mulutnya Ceng Niu Chu kalau menyebut nama Ceng Kim Jie, selalu mengatakan perempuan hina. Kim Hoa tahu bahwa Bwee Hoa Kyesu akan menceritakan kisahnya yang sebenarnya, maka ia tidak berani memotong lagi dan ia juga menarik-narik ujung baju pengpeng, agaknya hendak memperingatkan supaya Nona itu jangan banyak menanya tetapi di dalam hati Kim Hoa sendiri, saat itu sungguh tidak enak. Selanjutnya Bwee Hoa Kyesu lalu berkata pula, Nona ini barangkali ada orang Sito, Tiong Chiu Hek Tau Ciam Pua pernah apa dengan Nona? Dalam hati pengpeng merasa heran, sebab pada waktu sebelumnya ia belum pernah bertemu dengan imam yang menyebut dirinya Bwee Hoa Kyesu ini. Di sepanjang jalan ia dengan Kim Hoa juga tidak pernah menyebut-nyebut nama yayanya, mengapa ia dapat mengenali. Seketika itu ia lantas menjawab, Ia adalah yayaku. Bwee Hoa Kyesu kembali anggukan kepala dan bersenyum ia bertanya. Dugaanku ternyata tidak salah, sebab pedang pendek Ngo Heng Kiam itu pernah kulihat dari tangan yayamu, sebabnya kala itu ketika kita sedang bertanding, kebetulan Tiong Chiu Hek Tau Cian Puee lewat sini. Ketika ia melihat kita bertanding ilmu silat, ia kelihatannya sangat girang, bahkan sudah menjadi saksi kita dan pedang Ngo Heng Kiam itu disediakannya bagi siapa yang dapat merebut kemenangan. Pengpeng merasa heran dan dengan tidak sengaja memotong. Ini rasanya tidak benar, mengapa pedang ini masih berada di rumahku? Sedikit pun tidak salah, Bwee Hoa Kyesu menjawab sambil tertawa. Kau dengar dulu kisahku. Kala itu pertandingan dilakukan sejak tengah hari sampai tengah malam masih belum ada yang kalah dan menang, tetapi dalam hati, kita sama-sama mengerti bahwa kekuatan kita memang berimbang. Siapa yang hendak mengalahkan siapa, sebetulnya bukan soal memudah, juga tidak dapat dilakukan dalam waktu satu dua hari saja. Dan kesudahannya kedua pihak lantas mengakhiri pertandingan itu sambil tertawa bergelap-gelap. Sehabisnya pertandingan sengit itu, aku lantas mengangkat saudara dengan Pek Leng. Karena usia Pek Leng lebih muda daripada aku, maka ia menjadi adik angkatku, tetapi berbeda dengan Tiong Chiu Hek Tau Chiam Puee, sebaliknya merasa kurang gembira dan pedang engkau Heng Kiam Urung diberikan kepada salah satu antara kita, maka masih tetapi berada di dalam rumahmu. Tadi ketika kau keluarkan pedang engkau Heng Kiam, lantas ku ketahui siapa adanya kau. Bicara sampai di situ, Buee Hoa Kiesu berhenti sejenak kemudian meneruskan pula.